Sopir yang mengembudikan truk bermuatan barang meninggal dunia. Tubuhnya terimpit truk dan masuknya ke kolong truk. Truk bermuatan 36 ton barang menabrak truk bermuatan 22 ton biji kelapa sawit di Tol Serang Barat, kilometer 76 Kota Serang pada Rabu 8 September 2021. Setelah ditabrak, truk bermuatan kelapa sawit bernomor polisi BE8054UY itu oleng ke kiri dan menabrak pembatas tol. Arief Sudarmono, sopir truk bermuatan kelapa sawit, mengaku justru tidak mengetahui kalau ditabrak dari belakang. Pria berusia 55 tahun ini justru mengira truk yang dikemudikannya mengalami pecah ban. Namun setelah dicek, ternyata ada truk yang ringsek menempel di belakang truk milik Arief Sudarmono. Arief mengaku kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Truk yang dikemudikannya sempat oleng ke kanan dan ke kiri sebelum ke sisi jalan menabrak tembok membatas. Arief mengaku berangkat dari Jasing Bogor pukul 21 dengan tujuan Lampung Amanjaya. Begitu tiba diserang, ia sempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Menurut pantauan Tribun Banten.com, sopir yang mengembudikan truk bermuatan barang meninggal dunia. Tubuhnya terimpit truk dan masuknya ke kolong truk. Arief menduga, sopir truk bermuatan barang mengantuk sehingga menabrak truk yang membawa kelapa sawit. Adapun truk yang menabrak sudah dievakuasi ke kantor kepolisian terdekat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.